Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2023 hingga tahun 2027. Langkah ini dilakukan dengan perdoman bagi OJK, Asosiasi hingga Industri Perbankan Syariah untuk meningkatkan peran perbankan syariah di tanah air. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahindra Siregara menegaskan, Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2023 hingga 2027. Diharapkan dapat menjadi perdoman bagi OJK, Asosiasi serta Industri Perbankan Syariah dalam menyusun strategi pengembangan dan penguatan perbankan syariah dalam lima tahun ke depan. Hal ini sekaligus sebagai bentuk komitmen dan langkah konkret OJK untuk mengarahkan masa depan industri perbankan syariah di Indonesia. Selain untuk transformasi perbankan syariah juga diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan daerah saing, serta dampak sosial dan ekonomi. Roadmap merangkum lima fokus utama yang mencakup tiga dimensi, yaitu supply set, demand set, dan sisi internal OJK, sebagai dukungan utama bagi keseluruhan aspek dalam perbankan syariah. Kelima bila dimaksud yaitu satu, penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah, dua, akselasi digitalisasi perbankan syariah, kemudian ketiga, penguatan karakteristik perbankan syariah, peningkatan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional, dan terakhir, penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan perbankan syariah. Memiliki setara 157,9 miliar USD pangsa pasar yang mencapai 10,81 persen dari seluruh landscape keuangan negara kita, sudah semestinya kita memperkuatnya dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Untuk itu, kami meyakini bahwa pasar ini akan terus berkembang, karena kemampuan kita untuk menyediakan berbagai jenis pendanaan yang tidak hanya fleksibel, tapi juga inovatif. Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia tahun 2023 hingga 2027, membawa visi untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional untuk mencapai kemasyataan masyarakat. Dari Jakarta, Adh Firmansyah, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!